Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial design gratis asastudio.org Sekarang di pengenalan komputer dasar, saya akan membahas hal-hal yang perlu diketahui untuk mengoperasikan komputer Di sini, jika sebuah komputer menyala, maka akan muncul semacam ini Ini adalah desktop Saya menggunakan Windows 7 Dan jika Anda juga menggunakan Windows 7, Anda akan mendapatkan tampilan yang hampir sama dengan ini Di bawah tempat semua aplikasi yang aktif Dan di sini saya ada beberapa ikon aplikasi yang saya letakkan di sini Di sini tidak aktif Ada beberapa perbedaan saat nanti kita mengaktifkan, umpamanya satu Di sini Jika Anda bedakan, ada perbedaan ikon di bawah Ini adalah yang aktif Semua aplikasi yang aktif di sebuah komputer akan berada di sini Di taskbar Seperti itu Lalu, yang terpenting lagi di sini Di tampilan awal Oke, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang klik dan klik kanan Kira-kira apa artinya itu Saat saya membicarakan klik Berarti Mouse kiri Di posisi kita di sebelah kiri Saat kita mengklik di sebelah kiri Dan klik Itu bisa berarti memilih Bisa berarti Menyetujui Atau membatalkan Atau apapun itu Nanti jika ada tombol Oke, berarti kita menyetujui Kalau ada tombol cancel Berarti kita membatalkan Dan intinya Klik itu Arahnya seperti itu Pemilihan Dan Persetujuan Mungkin 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 Seperti itu Lalu Apa yang bisa kita lakukan dengan klik kanan Klik kanan Itu Kita Berusaha mengeluarkan menu Yang ada di Sesuatu Jika kita sekarang berada di Desktop Saat saya klik kanan Maka Saya mengeluarkan semua Menu Mengeluarkan semua Fasilitas Yang ada di Desktop Dan Anda butuh Mempelajari Satu-satu menu ini Jika Katalis Control Center Itu apa View So Desktop Maka saya sudah mempunyai Semua Desktop Dan jika saya View Saya akan Mendapatkan Desktop Saya Mati Dan sembunyi Desktop Saya Iconnya hilang Dan jika saya klik kanan Short by Disini mati semua Karena memang tidak ada icon Jika saya memilih View tadi So Desktop Maka saat saya Short by Disini hidup semua Karena memang Ada yang dipilih Jika saya Hilangkan Maka Disort by Akan mati Karena memang tidak ada Icon Yang ingin kita Urutkan Seperti itu Refresh Refresh Itu untuk Menyegarkan Untuk menyegarkan Desktop Lalu disini ada Pace Jika kita mempunyai Icon disini Lalu kita seleksi Dengan klik Lalu kita klik kanan Disini akan ada Copy Dan jika kita klik kanan Di area kosong Maka Pace ini akan hidup Seperti itu Lalu Undo Itu Membatalkan Perintah sebelumnya Dan disini ada New Anda bisa membuat Folder baru Anda bisa membuat Shortcut Dan Beberapa Aplikasi yang sudah Di install di komputer Anda akan keluar Disini Untuk Memudahkan kita Membuat sesuatu Disini ada Winrar Archive Tag document Membuat tag document Lalu Ada banyak hal lagi Seperti itu Dan disini ada Screen Resolution Jika kita membuka Screen resolution Kita akan berhadapan dengan monitor Yang Sedang Kita Lihat sekarang ini Disini saya memakai Mobile PC Display Jika kita memberikan Monitor lain Kita tancapkan ke laptop kita Disini nanti ada Pilihan lain Oke Seperti itu Dan disini resolution Resolution adalah Lebar Dan tinggi Dari Monitor kita Atau Gambar Kita Disini ada Orientation Landscape Portraits Landscape Flip Dan Beberapa hal Saya belum pernah mencoba Lalu Disebelah kanan ada Advance Jika anda Pengguna Komputer yang Sudah lama Anda bisa masuk Kesini Karena disini Kita Dapat Mengetahui Atau dapat Menggunakan menu Menu yang lain Disini ada Properties Dan ada banyak hal Oke Seperti itu Oke Saya cancel Dan saya Klik kanan Disini ada Gadget Saat kita Buka gadget Kita bisa Mendapatkan Beberapa Gadget Yang Yang Sudah Ikut Terinstall Saat Kita Menginstall Window 7 Kita bisa Menambahkan Kalender Ditambahkan Di desktop kita Kita bisa Menambahkan Jam CPU Metal Dan banyak Lagi disini Anda juga Kalau tidak Salah Anda juga Bisa Menambahkan Beberapa Di galeri Microsoft.com Ini Oke Seperti itu Atau klik disini Get more Gadget online Dan Anda Men-download Lalu Diletakkan Di komputer Anda Oke Terakhir Klik kanan Dan Personalize Di personalize Kita bisa Mengganti Gambar Seperti yang Ada disini Oke Kembali Saya ingatkan Jika ada Yang aktif Di taskbar Di bawah Maka Akan ada Perbedaan Jadi Anda Bisa Mengecek Program apa Yang aktif Di komputer Kita Dengan Melihat Di taskbar Bawah Oke Disini Saya sudah Aktif Disini Dan disini Ada Desktop Background Windows Color Sound Screen Saver Dan Banyak lagi Disini Ada Control Panel Change Tiktok Dan Banyak lagi Oke Mungkin Ini Pengenalan Di pertama Kita Mencoba Mengenal Desktop Komputer kita Dan di tutorial Selanjutnya Saya akan Membahas Mungkin Management File Kita Mencoba Mengeksplorasi File-file Apa Atau data Apa Yang berada Di Komputer Yang bersangkutan Nanti Nanti Fungsinya Saat kita Menggunakan Komputer Orang lain Kita pun Akan Bisa Melakukan Sebagaimana Mestinya Saat kita Mengenal Semua Komponen Yang berada Di Sebuah Komputer Kalau Komputer Itu Milik Kita Otomatis Kita Akan Hafal Karena Memang Semua Data Itu Kita Letakkan Disitu Kita Yang mempunyai Data Jadi Minimal Kita Mengenal Tapi Jika Kita Meminjam Komputer Menggunakan Komputer Orang Lain Kita Harus Tahu Persis Area Mana Yang Bisa Kita Gunakan Dan Area Mana Yang Harusnya Tidak Kita Utak Ati Mungkin Seperti Itu Dan Oke Sampai jumpa Di materi Materi Selan Selanjutnya Di Pengenalan Komputer Dasar Salam